Saya bersama Mas Gibran berpesan, menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawak, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, saudara-saudara sekalian. Kampanye memang dengan semangat, memang dengan kadang-kadang kata-kata yang keras. Itu namanya kampanye, sekarang kampanye telah selesai, kita harus bersatu kembali, saudara-saudara sekalian. Tak menunggu berganti hari, tim Paslo 02 langsung menggelar pidato capres Prabowo Subiatum respons positif. Hasil hitung cepat dari sejumlah embaga survei. Tanggapi hasil hitung cepat dan pidato Prabowo. Anies Baswedan meminta agar tidak ada pengkiringan opini terlalu cepat dan memberi kesempatan kepada KPU untuk menuntaskan penghitungan resmi. Sementara itu, Ganjar Pranowo menyangsikan hasil perolehan suaranya versi hitung cepat. Paslon Ganjar Mahfud dinyatakan unggul di TPS 12, tempat Sri Sultan Hamengkubuono 10 mencoblos. Paslon Ganjar Mahfud menang pelak dengan meraih 117 suara. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama saya, Rosaline Ciu, berikut seputar News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa kita awli dengan informasi pertama. Penghitungan cepat atau quick count menempatkan pasangan Capres, Jawa Pres, Prabowo, Subianto, dan Gibran Raka Bumingraga dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu 2024. Namun quick count bukanlah hasil perhitungan resmi. KPU masih melakukan perhitungan manual dan belum mengumumkan hasil yang resmi. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo, Subianto, dan Gibran Raka Bumingraga unggul dalam hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis jumlah lembaga survei. Pasangan Prabowo, Gibran bersama para pendukungnya memantau bersama hasil hitung cepat quick count di Istora Senai Jakarta. Sejen tim kampanye nasional TKN Prabowo, Gibran, Ahmad Puzani menyatakan menghormati hasil hitung cepat. Namun menyatakan pasangan Prabowo, Gibran masih menunggu hasil penghitungan manual oleh KPU. Beliau mengapresiasi dan menghormati hasil hitung cepat yang diumumkan pada hari ini. Beliau menghargai sebagai sebuah proses untuk mengetahui lebih cepat dari hasil pemilihan umum. Akan tetapi beliau juga tetap menunggu real count hasil perhitungan dari KPU dan ini menjadi pegangan bagi kami untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 2024. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sempat memantau hasil quick count di posko pemenangan TKU Umat Jakarta. Ganjar Pranowo minta semua pihak menunggu sampai hasil penghitungan resmi ditetapkan oleh KPU. Kita akan mengikuti semua apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, mobil khusus yang di BDI Perjuangan, maka kita tunggu saja. Nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Percaya nggak? Oh iya, kita punya jaringan, Pak. Capres nomor urut satu Anies Baswedan juga sempat melantau hasil hitung cepat di rumah kemenangan di Ponegoro, Jakarta. Anies meminta jangan terlalu cepat menyimpulkan hasil hitung cepat. Anies tetap menunggu hasil resmi dari KPU. Pak, 02 dengan yang lain di lembaga, berarti bagaimana, Pak? Apakah bisa di lembaga? Jadi, jangan kita tergiring untuk segalanya sempat cepat. Sekarang harus sekarang, harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang. Kita tunggu sampai KPU tuntas. Jadi, Pak Ari bilang tadi ada potensi-potensi kecurangan, Pak. Ini juga akan dideteksi oleh TIKAS Amin, Pak. Ya, biar nanti dihukum saja. Kalau ditemukan, apakah akan melakukan proses hukum, Pak? Nanti kita lihat. Quick Count memiliki keunggulan dibanding penghitungan manual KPU. Hitung cepat atau Quick Count berdasarkan hasil rekapitulasi suara di sejumlah TPS dan langsung dikirimkan kepada lembaga survei yang menyelenggarakannya. Namun, hitung cepat atau Quick Count tidak mencakup seluruh TPS yang ada di Indonesia, hanya TPS-TPS yang disurvey, sehingga tidak menceritakan hasil penghitungan suara resmi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa pasangan Prabowo Gibran unggul di TPS 33 Bojong Koneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tempat Prabowo Subianto mencoblos. Hasil penghitungan suara di TPS 33 menunjukkan duet Prabowo Gibran memperoleh total 236 suara dari total 257 suara yang masuk. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin mendapatkan 11 suara, sementara pasangan Ganjar Mafut hanya meraup 2 suara. Sementara 8 suara dinyatakan tidak sah. Ketua KPPS TPS 33 Bojong Koneng, Heru Nasruddin, mengatakan hasil penghitungan suara akan masuk proses rekapitulasi suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Bulai hari ini. Secara khusus, Prabowo mengapresiasi partisipasi masyarakat di TPS tempat ia mencoblos, sehingga secara keseluruhan pemungutan suara berlangsung kondusif. Pemirsa Paslo nomor urut 2, Ganjar Mafut unggul telak di TPS tempat Sri Mulyani Hamengku Sri Sultan. Hamengku Buwono ke-10 memberikan suara. Dalam penghitungan surat suara Pilpres 2024, Ganjar Mafut meraih 117 suara di susul Prabowo Gibran, 76 suara dan Anies Muhaimin dengan 35 suara. Paslon Capres Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mafut MD mendapatkan kemenangan telak di TPS 12, tempat di mana Sri Sultan Hamengku Buwono 10 mencoblos. Dalam penghitungan surat suara Pilpres 2024, Ganjar Mafut meraih 117 suara di susul Prabowo Gibran, 76 suara dan Anies Muhaimin dengan 35 suara. Jumlah daftar pemilih tetap DPT di TPS 12 sebanyak 283 pemilih, sedangkan total suara sah sebanyak 228 dan yang tidak sah sebanyak 2 pemilih. Jadi total keseluruhan 228, yang suara tidak sah 2. Kalau jumlah DPT-nya berapa Pak? Jumlah DPT semuanya 283. Hasil penghitungan surat suara untuk Capres dan Cawapres di TPS tersebut dinyatakan diterima oleh seluruh saksi tanpa disertai adanya penolakan. Di TPS 12 ini, jumlah DPT yang tercatat sebanyak 283, namun surat-surat yang masuk hanya sebanyak 230. Dari Yogyakarta, Herutri Joko melaporkan. Kemirsa hasil perhitungan suara di TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, tempat Presiden Joko Widodo mencoblos, menunjukkan pasangan Prabowo dan Gibran memperoleh suara terbayang. Hasil penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Gambir, pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 37 suara, dari total 87 suara. Sementara duet Anis Damuhaimin merauk 29 suara, diikuti pasangan Ganjar Mahfud MD dengan 20 suara. Ada satu surat suara yang dianggap tidak sah, karena mencoblos dua nomor sekaligus. Petugas KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir mengatakan ada 120 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Namun hingga TPS ditutup pada pukul 13, hanya 87 orang yang mencoblos. Setelah mencoblos, Jokowi mengunggapkan rasa syukurnya, karena bersama keluarga telah menggunakan hak pilihnya. Selain itu, Jokowi mengapresiasi seluruh rakyat Indonesia yang berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu 2024. Sementara itu, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana melakukan pencoblosan pemilihan umum di TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana tiba di TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat sekitar pukul 8.50, tak lama setelah pencoblosan dimulai di TPS tersebut. TPS 10 berada di kantor Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Sebelumnya, Panitia KPPS memulai apel dan penghitungan surat suara yang akan dicoblos. Terdapat 128 jumlah surat suara Capres dan Cawapres dan 124 surat suara DPR RI, 125 surat suara DPRD, serta 123 surat suara DPD RI. Sementara ada total 120 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap di TPS tersebut. Sementara Jokowi Dodo terdaftar nomor peserta 50 dan Iryana nomor peserta 47. Usai melakukan pencoblosan, Jokowi dan Iryana tampak kompak memperlihatkan kelingking bertinta. Sejumlah paspampres, personil Polri, hingga TNI melakukan pengamanan di TPS tempat Jokowi mencoblos sejak pagi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Wanis Baswedan Damuhaimin Iskandar, bersyukur telah menjalankan hak konstitusi mereka dengan menggunakan hak pilih bersama keluarga. Hasil perhitungan suara, duet Amin menang di TPS tempat Anis Baswedan mencoblos, yakni TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Capres nomor urut 1, Anis Baswedan, mencoblos di TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anis datang ke TPS bersama istri dan kedua anaknya, yakni Mutiara Baswedan dan Mikail Baswedan. Anis dan keluarga bersyukur karena telah menjalankan hak konstitusi yakni menggunakan hak suara. Anis mengapresiasi kerja keras petugas KPPS di seluruh Indonesia, yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Sementara cawapres nomor urut 1, Muhaymin Iskandar, mencoblos di TPS 23 Kemang, Jakarta Selatan. Caimin datang ke TPS bersama istri Rustini Murtado dan ketiga anaknya, yakni Mega Safira, Rahma Arifa, dan Egalit Azahra. Dari hasil penghitungan suara, duet Amin menang di TPS tempat Anis mencoblos, yakni TPS 60 Lebak Bulus. Pemirsa Paslo nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menggunakan hak pilih mereka di TPS sekitar kediaman. Prabowo mencoblos di Bojongkoneng, Hambalang, Jawa Barat, sementara Gibran di Manahan, Banjar Sari, Kota Solo, Jawa Tengah. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo datang dengan gaya khas, termasuk kemeja biru muda dan topi didampingi sang ajudan Mayor Teddy. Petugas KPPS di lokasi menyediakan karpet hijau saat Prabowo tiba. Namun Prabowo tetap memilih melewati jalan yang licin dan becek. Usia mencoblos, Prabowo mencelupkan dua jari ketinta dan memamerkan salam dua jari kepada masyarakat dan awak media. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka mencoblos di TPS 34 Manahan, Banjar Sari, Kota Solo, Jawa Tengah. Wali kota Solo tersebut datang ke TPS bersama istri. Sebelum mencoblos, Gibran tampak menyapa masyarakat. Usia menggunakan hak pilihnya, Gibran langsung meninggalkan lokasi karena harus terbang ke Jakarta bergabung dengan tim kampanye nasional. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Solo, Jawa Tengah, tim liputan melaporkan. Pemirsa Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo telah mencoblos di kediaman Ganjar di Kelurahan Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Sementara itu, Mahfud MD mencoblos di TPS 106 di Sambilegi, Lor, Magu Waharjo, Sleman, Yogyakarta. Ganjar Pranowo tiba ke TPS 11, Kelurahan Lempong Sari sekitar pukul 8.40 Rabu pagi. Ganjar datang bersama keluarga yaitu istri Siti Atiko dan putranya Alam Ganjar. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 ini juga disambut meriah warga yang hadir di TPS. Seperti warga pemilih pada umumnya, Ganjar mengantri untuk mendapatkan 5 surat suara lalu mengantri untuk dipanggil panitia KPPS hingga mencoblos secara berurutan di bilik suara TPS tersebut. Usai mencoblos, Ganjar, Siti Atiko dan Alam Ganjar langsung bertolak ke Jakarta untuk mengikuti penghitungan suara cepat atau quick count bersama tim pemenangan TPN. Bersama istri dan anaknya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berjalan kaki menuju TPS terdekat dari kediamannya. Setibanya di TPS 106 di Sambile Gilor, Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Mahfud MD langsung mendaftar untuk dipanggil menunggu proses pencoblosan. Usai menunjukkan kertas suara ke awak media, Mahfud kemudian bergegas ke bilik suara. Mahfud berharap pemilu dapat berjalan dengan tertib dan adil. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, tim libutan melaporkan. Pemirsa Presiden RI kelima, Megawati Soekarno Putri menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Mega mencoblos di TPS 35 kebagusan Jakarta Selatan didampingi keluarga besarnya. Megawati Soekarno Putri bersama keluarga besar termasuk Puan Maharani mendatangi TPS 53 kebagusan Jakarta Selatan untuk menggunakan hak pilih pada pemilu 2024. Megawati mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya karena ini merupakan sarana mencari pemimpin bagi negara Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan ini menambahkan agar awak media turut mengawasi jalannya pemilu agar dapat berlangsung jujur dan adil. Jadi saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan saya juga minta untuk ikut mengawasi siapapun yang melakukan penintimidasi, kecurangan dan lain sebagainya harus dilaporkan karena itu adalah hak. Hak daripada hukum di Republik ini. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Tri Julianti melaporkan. Pemirsa Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo mencoblos di TPS 2 di Kelurahan Rawal Barat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hari Tanu mencoblos bersama istri Liliana Tanu Sudibyo. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo bersama istri Liliana Tanu Sudibyo menggunakan hak suaranya di TPS 02, Kelurahan Rawal Barat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Ht datang langsung mendaftar dan mengantri untuk mendapatkan giliran guna memberikan hak suaranya dalam pemilu ini. Tadi pagi hujan ya, jadi seharusnya hari berkah, pemilu, jujur, adil, damai. Gunakanlah hak suara kita, karena memilih itu penting. Dan pastikan jangan salah pilih, kalau kita bicara pilpres, gunakan betul-betul hati nurani kita, siapa yang paling cocok bisa membawa Indonesia maju, besar, lebih baik lagi. Usaha menggunakan hak suaranya, Ht dan istri belusukan ke TPS 52 di Cipadu, Kota Tangerang. Dari Jakarta, Faisa Rinaldi dan Pandu Prio Aji melaporkan. Pemirsa Wakil Presiden atau Wapres Maruf Amin melakukan pencoblosan pemilihan umum di TPS 33 di Taman Arkadia, Tapos, Cimangkis, Depok. Wapres Maruf Amin datang ke TPS 33 didampingi istri dan anaknya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama istrinya, Wuri Estu Handayani, menggunakan hak pilih mereka pada pemilu 2024 di TPS 033, komplek perumahan Taman Arkadia, Midetaranya, Tapos, Cimangkis, Depok, Jawa Barat. Wapres melakukan pendaftaran setelah mencoblos surat suara yang telah disediakan dan memasukkan ke bilik suara, disusul sang istri dan kedua putrinya. Wapres mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pemilu untuk menyongsong Indonesia Emas. Menurut Wapres Maruf Amin, suara setiap individu dalam pemilu sangat penting, selain untuk menentukan pemimpin bangsa, juga menentukan arah kebijakan negara secara keseluruhan. Semua masyarakat itu harus memilih, harus ikut menggunakan hak pilihnya di dalam rangka menentukan pemimpin kita ke depan. Wapres Maruf Amin berharap pemilu kali ini dapat memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik dan sejahtera. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum menegaskan hasil resmi perolehan suara dilakukan melalui rekapitulasi secara berjenjang. Karena itu, KPU mengimbau masyarakat untuk menunggu proses rekapitulasi berjenjang yang dimulai hari ini. Di pemilu, itu dilakukan lewat mekanisme rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Dan sebagaimana yang diketahui oleh publik, KUIKON itu menggunakan metodologi ilmiah, dalam hal ini menggunakan metodologi statistik. Tetapi, Undang-Undang Pemilu itu memerintahkan KPU melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari PPK sampai dengan KPU Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara resmi mari kita tunggu proses rekapitulasi secara berjenjang yang akan dimulai esok hari. Mudah-mudahan rekan-rekan PPK sudah mulai melakukan rekapitulasi tanggal 15 Februari 2024. Kalau hasil fiksi dari KPU berarti tanggal berapa mas? Undang-Undang Pemilu memerintahkan kepada KPU paling lambat 35 hari setelah hari Puntan Suara harus sudah menetapkan hasil perolehan suara pemilu. Jadi kan menghimbau untuk menunggu hasil dari KPU berarti apakah menghimbau salah satu paslon yang sudah merasa menang untuk tidak selebrasi dulu atau sebagainya gitu mas? Kami meyakini publik sudah tahu tentang perolehan suara sah yang resmi versi KPU itu dilakukan secara rekapitulasi berjenjang. Dan saya yakin publik sudah tahu, oleh karena itu ya mudah-mudahan proses ini berjalan lancar dan kami yakin akan berjalan lancar proses rekapitulasi. Oleh karena itu kita tunggu hasil resmi rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang. Berarti ini imbauan untuk paslon juga ya mas ya? Pemirsa Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Cristianto menyatakan terdapat indikasi kecurangan dalam pemilu 2024 yang dilakukan secara terstruktur dari hulu ke hilir. Menurut Hasto, dalam masa pasca reformasi baru kali ini pemilu diwarnai dengan gerakan civil society diikuti gerakan dari perguruan tinggi yang artinya memang ada suatu persoalan. PDIP akan mengusulkan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud untuk membentuk tim khusus guna melakukan investigasi kecurangan pemilu 2024. Pernyataan tersebut diunggapkan Hasto Cristianto di DPP PDIP di jalan di Ponegoro, Jakarta Pusat. Bahkan dari para pengamat dikatakan demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir. Sehingga ketika kekuatan PDIP perjuangan P3 Perindohanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif, secara organik rakyat datang dan kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator karena adanya anomali demokrasi tetapi hasil yang ada berdasarkan perhitungan Klikon pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar. Pemirsa tim pemenangan Nasional Ganjar dan Mahfud MDE mencermati indikasi kecurangan dalam pemilu 2024 yang dikelar Rabu kemarin. TPN menyebut hasil quick count atau hitung cepat yang menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo-Gibran adalah mendungnya demokrasi. Sehingga nomor dua dengan laporan-laporan itu yang ada fokus kami adalah memastikan pemilu ini memang berjalan demokratis. Lalu hasil dari quick count, hasil dari exit poll itu merupakan salah satu instrumen yang kami lihat tapi tentunya hasil finalnya menunggu dari perhitungan manual yang nanti akan divinalisasi bareng-bareng antara 01, 02, 03 di akhir Maret 2024. Tapi Mas Andi kalau sejauh ini dari hasil quick count sendiri apakah sudah bisa menggambarkan demokrasi berjalan dengan baik? Itu yang sedang kami cermati dalam tadi butir satu saya bahwa kami mengamati laporan-laporan yang ada ada video ada hasil dari rapat-rapat di daerah tentang apa yang terjadi itu kami cermati. Tadi ada Bang Todung juga sudah mulai mengumpulkan timnya untuk menganalisis laporan-laporan itu. Ya moga-moga yang di awal proses pemilu 2024 ini kami sebut sebagai awal dari mendung demokrasi, akhirnya benar-benar bisa menghasilkan satu pemilu yang demokratis karena ada komitmen kita untuk mengawal prosesnya secara baik. Pemirsa Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud mencurigai indikasi kecurangan masif pada pemilu 2024. Wakil Ketua TPN Andika Perkasa mengungkapkan bukti-bukti kecurangan telah dikumpulkan dan dipelajari. Para Ketua Umum Partai Politik pendukung Ganjar Mahfud juga membuka pintu komunikasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1. Komunikasi dilakukan tidak hanya sebatas tim investigasi, juga pembicaraan melalui tim hukum kedua pasangan calon. Itu kami juga terus mengumpulkan semua yang bisa kami kumpulkan dari semua masyarakat Indonesia yang menemukan kelainan-kelainan. Kita tidak menyebutnya dengan kata lain, tapi kelainan-kelainan yang tidak lazim. Termasuk yang tengah berlangsung saat ini. Nah itu akan kami kumpulkan terus untuk memastikan bahwa kita punya list atau daftar yang cukup untuk nanti kita tindak lanjuti. Apakah nanti kita lakukan gugatan atau tidak. Berarti sudah ada yang dikumpulkan oleh teman-teman TPN? Sudah. Dari mana saja Pak Andika? Dari itu civil society, jadi begitu banyak yang bukan bagian dari kami dan bukan hanya yang sudah beredar sampai dengan tadi pagi misalnya. Kan ada yang sudah beredar. Bukan hanya itu, bahkan yang sedang berlangsung pun ada. Pemirsa akibat diguyur hujan deras sejak Rabu dini hari, sejumlah TPS di Jakarta terendam banjir. Petugas pun terpaksa memindahkan logistik pemilu agar tetap dapat digunakan. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Jakarta sejak Rabu dini hari. Sejumlah TPS terendam banjir. Antara lain TPS 127, RT 03, RW 07 di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Ketugas memindahkan surat dan bilik suara ke tempat yang lebih aman agar tak terdampak banjir. Namun genangan air masih terjadi di lokasi TPS sehingga petugas sumber daya air dikerahkan ke lokasi untuk memompak banjir agar pemungutan suara bisa berjalan aman. Surat suara makanya itu kita sudah amankan, kita khawatirkan apabila kita dalam keadaan seperti ini, kita lanjutkan itu khawatirnya surat suara bisa basah. Nah, ini kita rapikan dulu tempatnya, baru sudah siap, nanti sudah mulai. Hujan deras selama beberapa jam juga membuat tiga tenda TPS Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Supusat, Ambruk. TPS yang tergerang banjir membuat pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya dimulai pukul 7 pagi tak bisa dilaksanakan. Tenda dan tiang penyanggaan roboh membuat kondisi ketiga TPS porak-poranda. Selain Ambruk, ketiga TPS juga terendam banjir. Sampai saat ini saya sudah mempunyai ke Ketua TPS Kelurahan, kita belum mendapat jawaban untuk lanjutan seperti apa, apakah dilanjutkan atau tidak. Akibat terendam banjir sejak dini hari, dua TPS di Jalan Adikarya, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat terpaksa dipindahkan ke sebuah rumah kontrakan. Warga terpaksa melakukan pencoblosan dalam kondisi TPS masih tergenang banjir. Dari Jakarta, tim kontributor melaporkan. Pemirsa akibat derasnya hujan disertai angin kencang, empat tenda tempat pemungutan suara di Tambora, Jakarta Barat, Ambruk. Pencoblosan dipindahkan ke sekolah yang tidak jauh dari lokasi. Sebanyak empat tenda tempat pemungutan suara di Jalan Sawah, Lio, Tambora, Jakarta Barat, ini Ambruk. Ambruknya tenda ini akibat derasnya hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu dini hari. Pencoblosan dipindahkan ke sekolah yang tak jauh dari TPS Ambruk. Sebanyak 800 orang dari empat TPS terpaksa mencoblos di sekolah karena kejadian ini. Ya karena semalam itu hujan, akhirnya ada tiga TPS yang teroboh, kena hujan dan juga banjir. Semalam kondisi cuaca seperti apa sih Pak? Wah hujan deras, itu biasanya nggak banjir, ini juga banjir banget. Meski TPS dipindahkan, namun warga tetap antusias melakukan pencoblosan dalam pemilu kali ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Sementara itu 17 TPS dari dua kelurahan di Jakarta Utara akan dilakukan pemungutan suara lanjutan. Hal ini akibat dari logistik pemilu yang rusak akibat terendam banjir. Hujan deras yang terjadi membuat 17 tempat pemungutan suara di dua kelurahan, yakni Sunterjaya dan Pegangsaan II, terpaksa melakukan pemungutan suara lanjutan. Hal ini akibat dari sejumlah logistik yang rusak akibat terendam banjir. Iya, jadikan kotak suara, dia memang kebeneran itu di-dropnya di pos airway, terus kemudian terendam airway-nya memang. Jadinya kotaknya juga terendam. Ya meskipun sebenarnya sudah kita plastikin, ada plastiknya. Cuma mungkin ada tampias ya, yang lain dari tampiasan yang akhirnya masuk ke dalam. Penelengkapan yang rusak hari ini, nanti kita tarik semuanya. Diserahkan lagi ke BPA, nanti kita sesuaikan lagi dengan jumlah. Rencananya pemungutan suara lanjutan akan digelar pada Minggu 18 Februari mendatang, namun masih menunggu pleno di tingkat kota. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa sebanyak 16 TPS di dua perumahan di Tangerang Selatan, Banten terpaksa menunda pencoblosan karena terendam banjir. Wali kota Tangsel menyatakan banjir ini terjadi karena ada bagian sisi kali yang belum dilakukan turam. Wali kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphne, meninjau langsung dua perumahan yang terendam banjir. Di Tangerang Selatan, yakni perumahan Pondok Maharta dan perumahan Kampung Bulak Pondok Aren. Benyamin Daphne juga mengunjungi sejumlah tempat pemungutan suara yang terendam banjir. Hujan teras yang terjadi sejak Rabu dini hari, membuat anak kali angke meluap. Selain itu, pengerjaan turam yang belum selesai membuat banjir merendam rumah warga. Akibatnya, 16 TPS terpaksa menunda pencoblosan. Penyebabnya ternyata ada di belakang sana satu sisi sungai yang belum diturap. Nanti mungkin itu insya Allah akan segera saya programkan di tahun 2024 ini supaya segera diturap sepanjang kurang lebih 200 meter. Tingginya nanti akan sama. Tapi di luar itu juga saya akan minta nanti perbaikan fondasi-fondasi dari tandon di sebelah kita ini. Karena di situ juga dikhawatiran terjadi rembesan-rembesan air gitu ya. Karena ini sebetulnya sudah harus tertanggulangi dengan tandon dan dengan peninggian turam. Wali kota Tangsel belum dapat memastikan kapan jadwal pencoblosan di 16 TPS terdampak karena masih menunggu instruksi dari KPU. Pihaknya dalam waktu dekat akan memperbaiki tanggul anak kali angke agar perumahan warga tidak terendam banjir lagi. Dari Tangarang Selatan Banten, Nunung Burnomo melaporkan. Pemirsa tidak menunggu berganti hari. Tim Pasel Nomor Urut 2 langsung menggelar pidato capres. Rabu Sugianto merespon positif hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei. Selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa tidak menunggu berganti hari. Tim Pasel Nomor Urut 2 langsung menggelar pidato. Capres Prabu Sugianto merespon positif hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei. Pidato digelar di hadapan tim kampanye nasional dan para pendukungnya dari berbagai kalangan. Saya bersama Mas Gibran berpesan menyampaikan walaupun kita bersyukur kita tidak boleh Kita tidak boleh sombong Kita tidak boleh jumawak Kita tidak boleh euforia Kita tetap harus rendah hati Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia Koalisi Indonesia Koalisi Indonesia Maju Kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan Kami akan menjadi Presiden, Wakil Presiden, dan Pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia Saudara-saudara sekalian Kita harus tetap tunggu Hasil resmi KPU Kita yakin Demokrasi Indonesia Berjalan dengan baik Saudara-saudara sekalian Kampanye Memang dengan semangat Memang dengan kadang-kadang kata-kata yang keras Itu namanya kampanye Sekarang kampanye telah selesai Kita harus bersatu kembali Saudara-saudara sekalian Pemirsa ribuan narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 2A Salemba Jakarta Pusat Ikut mencoblos dalam pemilu 2024 Tingginya antusiasme para narapidana membuat terjadinya antrian cukup panjang Antrian panjang warga binaan yang akan berpartisipasi pada pemilu 2024 terjadi di lapas kelas 2A Salemba Jakarta Pusat Ribuan narapidana harus antri panjang menunggu giliran mencoblos surat suara di 7 TPS khusus yang telah disediakan pihak KPPS Meski harus berdesakan di tengah antrian Para warga binaan tetap tertib Kepala lapas 2A Salemba Beni Hidayat menyatakan pada pemilu kali ini terdapat 1.695 narapidana dan tahanan yang ikut berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya Jadi di lapas Alemba ini ada 7 TPS khusus Yang warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih adalah 1.576 Dari total jumlah narapidana dan tahanan yang ada di lapas Alemba hari ini adalah 1.695 Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah 34 tahanan di rutan Polda, Jawa Timur juga mengikuti pemilu 2024 Para tahanan ini menyalurkan hak pilihnya yang difasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kecamatan Gayungan, Surabaya Pemungutan suara baru berlangsung sore hari karena pihak PPK masih harus melakukan pengambilan surat suara disisa di 3 TPS Yaitu TPS 5, TPS 7, dan TPS 23 Para tahanan juga menerima surat suara yang berbeda-beda untuk pemilihan legislatif dan DPD Karena para tahanan Polda Jatim berasal dari berbagai daerah Tim Liputan melaporkan Pemirsa tidak hanya di Jakarta, TPS di sejumlah daerah juga terendam banjir Bahkan sebuah TPS di Pati Jawa Tengah tersapu banjir bandang Sementara warga dema korban banjir yang masih bertahan di pengungsian memilih tidak mencoblos TPS 2 Desa Dumpil Kabupaten Pati Jawa Tengah hanya tersapu banjir bandang Banjir berarus deras tiba-tiba datang membuat panik warga Hujan deras yang mengguyur mengakibatkan sungai di Kecamatan Dukuh Seti meluap Dua RT di Desa Dumpil yang terendam banjir Petugas bersiaga dan warga dihimbau untuk tetap waspada KP Upati dan PPK Dukuh Seti pun memindahkan TPS Kami memberikan saran perbaikan kepada PPK untuk segera memindahkan lokasi TPS 2 ini Itu terutama di halamannya yang agak tinggi kita cari kebetulan di halamannya Bapak Kepala Jawa Tengah Ribuan pengungsi banjir demak masih bertahan di pengungsian hingga Rabu pagi Warga karanganyar demak dipastikan tidak mencoblos karena desa mereka masih terendam banjir 4.000 pengungsi tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Kudus KPU Demak telah mengumumkan pemungutan suara di 9 desa terdampak banjir ditunda Ya, airnya penuh saat atap Saat atap rumah? Ya saat atap rumah Ini kan coblosan dulu, pemilu Gimana ini? Gimana gak nyoblos dulu? Gak apa, agak dampak Imbas TPS terendam banjir, proses pemungutan suara di TPS 10 Kampung Bulak Pondok Aren Tangerang Selatan Belum dilaksanakan Rabu pagi TPS pun terpaksa dipindahkan ke rumah warga Petugas pun memilih menunggu arahan KPU Tim kontributor Ainews melaporkan Pemirsa Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo mengatakan jadwal pemungutan suara di sejumlah distrik di Papua terpaksa mundur Pengunduran jadwal terkait dengan sejumlah kendala Sehingga waktu pencoblosan tidak bisa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Kapolri juga berharap rakyat bisa menerima hasil pemilu dengan jiwa besar dan legowo Ada beberapa wilayah yang mengalami kendala seperti di Papua Sehingga kemudian di beberapa distrik Tiga atau empat distrik kalau sudah salah Itu tentunya akan dilaksanakan pencoblosan yang jadwalnya dimundurkan Karena memang ada kerusakan-kerusakan dan ini tentunya menjadi perhatian kita Kemudian TPS yang terkenang sehingga kemudian harus direlokasi Tadi seperti disampaikan Ini kaitannya dengan pencoblosan dan juga beberapa kotak suara yang mungkin datang terlambat dibandingkan dengan yang lain Ini juga tentunya menjadi perhatian kita Pasca pencoblosan tentunya akan ada potensi Yang kemudian bisa menerima terhadap hasil ataupun sebaliknya Sehingga kemudian hal-hal tersebut tentunya kita antisipasi Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar Pemirsa liburan akhir tahun baru Imlek berupakan momen yang paling ditunggu-tunggu bersama keluarga Lido Lake Resort by MNC Hotel menawarkan pengalaman spesial untuk menghabiskan libur bersama keluarga Ingin menikmati momen liburan tahun baru Imlek bersama keluarga di Bogor? Lido Lake Resort menjadi solusinya Hotel Bintang 5 yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City ini dapat ditempur dengan waktu 1 jam dari Jakarta lewat akses tol Bocimi Lido Lake Resort menyediakan beragam hiburan seperti Lido Adventure Park Outbone dan kolam renang yang ramah anak-anak Serta fasilitas edukasi seperti Mini Zoo dan Strawberry Farm Tak hanya itu, para tamu juga dihibur dengan penampilan barongsai dan lyok saat bersantai dan makan malam Cukup kids friendly, terus banyak kayak bisa buat anak-anak main, kayak kolam renang Terus tadi juga ada hiburan barongsai kan, jadi cukup oke deh bawa sepupu-sepupu dan adik-adik kecil aku kesini Kebetulan juga kita tuh tradisi kita setiap Imlek walaupun kita tidak merayakan Tapi kita merayakan dinner Shanghai gitu ala-ala Shanghai, jadi cukup terhibur Kita menghadirkan beberapa performance untuk perayaan Tahun Baru Imlek kali ini Yaitu ada barongsai dan lyok performance, kemudian juga ada live music Kemudian ada berbagai aktiviti yang tentu saja berkaitan dengan perayaan Imlek Mereka memang sangat senang sekali karena Lido Lake Resort ini merupakan resort bintang 5 yang ada di Bogor Dan sangat ramah untuk aktiviti anak-anak dan keluarga Malam Tahun Baru Imlek Anda akan semakin istimewa dengan penampilan live music, dancer, clown medisial, dan musik perkusi Suasana yang spesial tentu membuat Santa Palap ada sekeluarga menjadi sangat istimewa Dari Bogor, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Ilham Zarkasi, INews melaporkan Kekil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo menemui komunitas barista di Surabaya, Jawa Timur Angela menyerap aspirasi para pelaku ekonomi kreatif tersebut dan berusaha mengangkat nama kopi Indonesia di dunia internasional Angela Tanu Sudibyo menemui komunitas barista atau peracik kopi di tepi barat rumah kopi di kawasan Ngagal, Surabaya, Jawa Timur Anggota termuda Kabinet Indonesia Maju ini sempat mencicipi langsung kopi buatan barista Muhammad Aji Yang dibuat dengan metode manual brew Angela juga mengajak berdiskusi seputar permasalahan yang dialami para barista Dan berharap kopi Indonesia dapat bersaing di dunia internasional Ini bagus banget untuk hubungi ekosistem kopi di Indonesia Jadi kalau nanti ada IDB Tapi idealnya menurut saya saling kolaborasi gitu Kolaborasi, terus yang gaungnya juga berasa Terus yang impaknya juga bisa diberukur Itu mungkin kita bisa mencari Ipunan mereka adalah untuk berikan kepada mereka berkait industri kopi itu sendiri Apapun para wisatanya memang ada dan belum terakhir Kemudian untuk kopi Indonesia sendiri supaya memang kita bisa lebih meningkatkan lagi Para barista dan kafe telah menjadi pelaku ekonomi kreatif yang menyumbang lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi Untuk memperkuat perekonomian tanah air Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan Pemirsa Chairwoman Miss Indonesia Foundation Liliana Tano Sedibyo Menghadiri press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 Di MSC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat Pada ajang Miss World 2024 yang akan digelar di Mumbai, India Indonesia akan mengirim satu finalis yang akan berkompetisi Serta mengenalkan budaya Indonesia Kontes kesantikan dunia Miss World akan kembali digelar di Mumbai, India Pada 18 Februari hingga 9 Maret 2024 mendatang Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa akan berangkat menuju Mumbai Untuk mewakili Indonesia berkompetisi dengan 120 negara lainnya Dalam press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MSC Studios Chairwoman Miss Indonesia Foundation Liliana Tano Sedibyo Menaruh harapan agar Audrey mampu meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia Dengan Project Beauty with a Purpose untuk break the silence itu sangat tidak mudah untuk mengupasnya Karena dengan ini berbicara tentang kekerasan seksual, tentang abusive Pesan saya untuk Audrey tetap tenang, lakukan yang terbaik dan jangan lupa berdoa Tetap humble, tetap positif, apa yang dilakukan, lakukan segala sesuatu positif dan saling menolong Dalam ajang internasional ini, Audrey akan mengkampanyekan Break the silence untuk kompetisi Beauty with a Purpose Dengan tujuan menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Membantu korban untuk bisa pulih secara fisik, secara mental Dan kita ingin berada di perjalanan mereka Kita bantu bawa dia ke psikolog di Kementerian PPA Kita juga bantu dia bisa berkembang Dan kita juga coba bantu dia kasih support secara hukum ada dari RPA Perindu Sebagai finalis pada Miss World 2024, Audrey Vanessa telah menyiapkan diri selama satu tahun bersama tim dari Yayasan Miss Indonesia Audrey juga akan mengenalkan tari ruwai dari Kalimantan Barat pada ajang internasional di Mumbai, India ini Dari Jakarta, LC Casey, Muhammad Zulkarnain, INews melaporkan Mirsa, lagi-lagi harimau Sumatra di Medan Zoo mati Kali ini harimau bernama Bintang Sorik mati pada usia 13 tahun Video amatir merekam dokter hewan Medan Zoo sedang melakukan nekropsi terhadap jasad harimau Sumatra yang mati pada beberapa waktu lalu Matinya harimau bernama Bintang Sorik menambah daftar kematian satwa langka di kebun binatang ini Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyatakan sejumlah faktor mempengaruhi harimau koleksi Medan Zoo kembali berkurang Dia mati, tapi belum sempat ada penerusnya Masa kebun binatang, hewannya nggak ada yang boleh mati Ini kebun binatang bukan untuk memperpanjang umur dan segala macam Bukan itu yang ingin saya sampaikan Tapi bisa sama-sama kita lihat semua faktornya Umur, pola pakarnya, pola perawatannya Nah ini juga harus bisa dijadikan salah satu faktor-faktor kenapa penyebab dia mati Dalam tiga bulan terakhir sudah ada lima harimau Sumatra yang mati di Medan Zoo Saat ini koleksi harimau di Medan Zoo hanya tersisa delapan harimau Dengan kondisi yang cukup memprihatinkan Dari Medan Sumatra Utara, Ahmad Ritwana Sution melaporkan Pemirsa kami akhiri jumpa kita pagi ini Saya Rosalinciu selamat beraktifitas Tetap semangat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!